Pemirsa Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyah se-ex-karis dinan keduh gelar wisata dakwah dalam bentuk silaturahim dan halal bihalal di Auditorium Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebagai tuan rumah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyambut para peserta dengan berbagai penampilan atraktis siswa Muhammadiyah Purworejo. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muhti menghadiri silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah se-ex-karis dinan keduh di Purwokerto, Jawa Tengah. Berbagai penampilan bakat dan keterampilan siswa-siswi sekolah Muhammadiyah Purworejo mewarnai suasana akbar halal bihalal dan wisata dakwah sebagai kalender rutin tahunan PDM Purworejo. Ribuan peserta wisata dakwah silaturahmi Muhammadiyah memenuhi Auditorium Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP yang berkapasitas seribu orang. Tak cukup di Auditorium, peserta selebihnya juga memadati ruang bawah dan seram di depan, sekaligus mengunjungi stand bazar dari UMKM, Sekolah Muhammadiyah dan Ama Usaha Muhammadiyah sekabupaten Purworejo. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muhti menyampaikan, salah satu upaya untuk tetap sehat dan berumur panjang adalah silaturahmi. Selain itu, harus ditanamkan keyakinan bahwa amal kebaikan di dunia berupa sedekah, infak dan zakat akan tabungan di akhirat. Baik silaturahmi zakat, infak dan sedekah harus dilakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa tetapi harus dengan rasa cinta. Ini sebuah perhilatan akbar yang sangat penting untuk meningkatkan silaturahim, meningkatkan sinergi, dan kerjasama di antara seluruh jaringan dan kekuatan Muhammadiyah, Asia dan Angkatan Muda Muhammadiyah sekaligus dengan kecil. Kami juga mengapresiasi penyelenggaran acara yang berlangsung dengan sangat meriah, sangat baik. Selain acara pengajian pada pagi hari ini, juga ada acara bazar yang merupakan bagian dari bagaimana kita menantiasa berusaha untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di lingkungan warga persyarikatan Muhammadiyah dan Asia. Hadir dalam kegiatan sekaligus beramah-tamah dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Wakil Bupati Purworejo, Ketua PDM Purworejo beserta jajarannya, Ketua PD Aisyah Sekarisenan Kedu, Rektor UMP dan para Kepala Sekolah Muhammadiyah serta tamu undangan lainnya. Ketua PDM Kabupaten Purworejo, Pu Jiyono mengatakan, wisata dakwah telah menjadi agenda PDM Purworejo sebagai tuan rumah. Maka tepat saatnya digelar pada mementung syawalan ini. Kegiatan wisata dalam kursi latonomi ini tentu menjadi kompeten yang sangat baik, dimana kita semua PDM dan PDA se-SKedua yang juga sedang di target untuk menyelesaikan musda. Maka Purworejo, saya sampaikan kepada Pak Taksir kemarin, insya Allah nanti Purworejo last minute paling nyari, tanggal 25 Juni, masuk pengajian PP hari ini, juga dalam rangka untuk penumpuan dan sekaligus kegiatan ide monitor warga Muhammadiyah atau pimpinan wilayah yang dilaksanakan di Jogja, juga untuk paketnya adalah dua gerobat. Jadi semua pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, juga ada diadakan pengajian ide monitor yang kemudian maksudnya dua gerobat. Ini menjadi penting momen tersebut ini, kenapa? Karena di era awal-awal politik ini memang Muhammadiyah harus satu langkah. Silaturami dan halal bihalal ini mengundang warga Muhammadiyah dan Aisyah dari enam kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kebumen, Purworejo, dan Kota Magelang. Momentum tersebut juga dimanfaatkan oleh perwakilan PD Aisyah dari enam kabupaten kota se-X Karisedanan Kedua untuk menyampaikan ikrar halal bihalal. Basar ini cukup lengkap tadi ya, menghadirkan dari Pondok Daruk Ako misalnya itu menyajikan makanan khas Purworejo. Dari yang lain makanan-makanan yang patas untuk oleh-oleh dan dari kerajinan juga, tadi ada kopi ya, ada minuman yang sekarang ini mungkin sedang tren juga tersedia, yang menggol silakan bisa dihadiri dan di lari sih. Penampilan siswa-siswi Muhammadiyah serta santri Pondok Pesantren Darul Arkom Jono Purworejo menyemarakan suasana penuh keagraban di acara silaturahmi halal bihalal. Demikian pula puluhan stand bazar dari UMKM dan produksi ama usaha Muhammadiyah dengan berbagai menu kulinernya, fashion serta handicraft, menjadi tujuan belanja para peserta wisata dakwah. Ini sebetulnya pada asal mulanya kan dilaksanakan wisata dakwah. Nah karena ada COVID-19, sehingga 2 tahun kita pakun, kemudian dimulai lagi untuk tahun ini dan bertempat itu di Purworejo. Karena memang sebelumnya datangnya kelebatan Purworejo begitu. Sehingga untuk kegiatan tahun ini kita mulai lagi di Purworejo dengan skala yang lebih kecil karena baru mulai setelah COVID-19. Nah dari setiap pekebatan hanya di jatah 100 orang, kemudian dari Purworejo sendiri berarti 500 atau 600 orang. Sehingga hari ini kami menyediakan 1.100 itu kurang untuk konsumsinya. Berhasil sedikit lah, sehingga asumsi yang hadir lebih dari 1.100. Kemudian untuk kegiatan hari ini tidak hanya diisi dengan sirat rohmi dan halal biaral, tapi juga dibukung dengan stand-stand dari pimpinan cabang Asia, pimpinan ranting, masjid dan lembaga, dan juga amal usaha, serta UMKM yang ada di bawah binaan Asia. Kemudian juga ada rumah sakit Asia yang tadi menyelenggara kontensi dan juga pemeriksaan kesehatan sederhana. Ada stand dari penerimaan mahasiswa baru unitas Muhammadiyah Purworejo dan juga stand dari mahasiswa pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo. Melengkapi nuansa sirat rohmi dan halal biaral tersebut, para peserta dapat juga memanfaatkan bakti sosial cek tekanan darah gratis dan konsultasi kesehatan dari rumah sakit Asia Purworejo. Budi HP memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah. Bersambung, 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 Bersambung...